Ketua TPPKK Kecamatan Padang Cermin bersama Ketua TPPKK Desa Durian menggelar pembinaan kelompok Bintang, pesawaran tanggal 7 Juni tahun 2022, mengingat semakin meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan PKK, pembinaan kapasitas para kader PKK mutlak diperlukan. Pembinaan kelompok itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pengelolaan gerakan PKK, serta memaksimalkan peran PKK dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat khususnya kaum ibu-ibu. Melalui gerakan 10 program pokok PKK yang berkualitas dan profesional, Ketua TPPKK Kecamatan Padang Cermin yang didampingi Ketua TPPKK Desa Durian, menggelar kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kader PKK tingkat desa, pelaksanaan pembinaan berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Durian, dengan tajuk 10 program pokok PKK. Dalam pelaksanaan pembinaan itu, juga dihadiri oleh Ketua TPPKK Kecamatan Padang Cermin Ibu Agundina Darlis, Ketua TPPKK Desa Durian Ibu Lenny Fauzi, Kepala Desa Durian Fauzi, dan Ibu-ibu kader PKK Desa Durian serta para tamu undangan lainnya. Ketua TPPKK Desa Durian, Lenny Fauzi dalam sambutannya mengucapkan permohonan maaf serta izin, kepada Ketua TPPKK Kecamatan, bahwa, perlu saya melaporkan terkait perkembangan dari kegiatan PKK Desa Durian selama ini berjalan dengan baik, dan kami sebagai Ketua, sudah dua kali melaksanakan rakor di desa. Sebagai perpanjangan informasi dari kecamatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, sudah saya sampaikan kepada anggota dan ibu-ibu, Ketua POKJA beserta anggota di Desa Durian, ujar Lenny Fauzi melaporkan secara langsung. Sambung Lenny, dalam organisasi tentunya pasti menemukan suatu kendala, dan kalau di Desa Durian ini, terkendala tentang Desa Wisma, sudah dua tahun lalu saya membentuk tim Desa Wisma, kemudian saya sudah merekrut anggota Wisma Desa, akan tetapi pada waktu itu terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Selain itu, Ketua TPPKK Kecamatan Padang Cermin Agus Dina Darlis, ia juga menyampaikan bahwa pembinaan kapasitas para kader PKK Desa sangat diperlukan. Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti jalannya pembinaan kapasitas kader PKK Desa dengan serius, sehingga nantinya dapat menjalankan program kerja PKK dengan lebih baik lagi, tambah Agus Nida. Dari Kecamatan Padang Cermin Pesawaran, Nasoba melaporkan.